Kalian semua, apa rahasia seni penyair? Rahasia seni penyair sehingga untayan-untayan kalimat-kalimat indah. Bahkan dikatakan kalimat-kalimat tersebut adalah wakil dari suara Tuhan. Apa rahasianya? Aku ceritakan kepada kalian. Tidakkah kalian lelah ketika menaiki gunung untuk menikmati keindahan puncaknya? Syarat bagi kalian untuk menikmati keindahan puncak itu harus lelah, harus capek, mendaki. Itu syaratnya. Syarat kalian ingin mengambil, ingin mendapatkan mutiara yang indah. Syaratnya kalian harus menyelam, harus basah, susah, capek, lelah. Bahkan gahru, kalau kalian cium begini itu kayu gahru, tidak ada wanginya. Tapi ketika sang gahru bercumbu dengan sang bara, dia menahan, rela menahan panas apinya bara, baru keluar wanginya. Andaikan kalian bertanya kepada seluruh manusia, madu berasal dari mana? Mereka akan jawab, madu berasal dari lebah. Tapi kalau kalian bertanya kepada aku, madu berasal dari mana? Madu berasal dari bunga yang terluka, sebab sarinya dihisap oleh sang lebah. Maka, rahasia sendiri punya itu, lihatlah ke dalam lupnya. Hati itu ada tingkatan. Yang pertama, jasad. Yang kedua, galep. Yang pertama, sodder. Sodder. Lapisan pertama, sodder. Lapisan kedua, galep. Lapisan ketiga, fuad. Lapisan keempat, lup. Lihat dalam lupnya. Maka di dalam lupnya itu, masih ada luka yang berdarah selama-lamanya. Itu rahasia sendiri punya itu. Maka, syair-syair yang disampaikan oleh Habib Rifqi, mungkin Habib Rifqi, di dalam hatinya, terdapat luka yang masih berdarah, sodder. Dalam hatinya, masih ada luka yang masih berdarah. Mungkin belum bisa melupakan mantan atau apa. Tadi Habib Rifqi membahas tentang cinta. Luar biasa, Masya Allah. Ibu-ibu, ingat. Cinta tidak butuh pintu untuk masuk. Cinta tidak butuh mahkota untuk menjadi raja. Cinta, ketika engkau berada di atas cinta, tidak ada tempat yang lebih tinggi darinya. Ketika engkau berada di bawah cinta, itu tempat terendah yang paling mulia. Ketika engkau berada di luar cinta, engkau tidak bisa masuk tanpanya. Ketika engkau berada dalam ruangan cinta, engkau tidak akan pernah mau keluar darinya. Ketika engkau berada di belakang cinta, engkau tidak akan pernah bisa melihat bayangannya. Ketika engkau berada di depan cinta, engkau akan menemukan Tuhan di depan mata. Terakhir, kita tutup. Ketika engkau berada di depan mata, engkau berada di depan mata. Nah, ini orang-orang di Indonesia ini, mulai dari mahasiswa, para buruh-buruh, semuanya pada hubungan saya. Beb, komando. Beb, instruksi. Beb, komando. Beb, instruksi. Beb, komando. Beb, instruksi. Beb, gimana ini? Beb. Pusir. Kenapa harus mengharapin disini? Coba, ada yang bisa jawab. Kenapa harus menemukan komandonya semangat? Kenapa gak ada yang lain? Habib Mahdi, Habib Rifti. Kenapa harus mengharapin disini? Saudara-saudara, kita pengen negara ini aman, betul? Damai, betul? Betul. Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan. Dari manapun datanya kecurangan itu, betul? Betul. Terserah, saya gak ada urusan. Mau NK, mau lewat NK, mau lewat Mawaslu, mau lewat apa lagi kemarin itu? Apa itu? Makanya gak ada urusan, mau lewat jalur manapun, mau NK, mau Mawaslu, mau angkat. Yang penting, usut kecurangan. Dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu, maka lenserkan dan menjawabkan nomor. Allah wakbar! Allah wakbar! Allah wakbar! Allah wakbar! Allah wakbar! Makanya kalau mereka mau main-main, kalau mereka mau main-main, kita ajarin cara mainnya bagaimana sudah-sudah.